Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak C akan menyampaikan sekilas informasi tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Tadi sudah Pak C sampaikan tentang dalil atau wajiban kita berpuasa. Dinyatakan di dalam Al-Quran itu, Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ayatnya sangat jelas. Hai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tataku, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi kalau beberapa ulama itu menyatakan, Kata La'alla itu maknanya adalah sebuah harapan yang penuh dengan perjuangan. Jadi dari ayat ini sangat jelas, Orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Maka supaya orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa, Dia harus berusaha keras mencapai derajat takwa dengan cara asyap atau berpuasa. Sehingga ayat ini isinya pertama, Puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita ini merasa sebagai orang yang beriman, Maka kita harus menjalankan puasa. Wajib hukumnya. Jadi jika kita beriman kepada Allah, Maka hukumnya wajib untuk berpuasa. Yang kedua, umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Misalnya umatnya Nabi Dawud, Itu puasanya sehari berpuasa, Sehari berbuka. Dan umat-umat yang lain, Itu ada wajiban berpuasa. Nah, untuk apa kita berpuasa? Agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa cirinya orang yang bertakwa? Tertuang di dalam surat Al-Baqarah, Ayat 3 dan 4. Al-Ladzina yu'minuna bilwayib wa yuqimuna sholata, Wa mimma rzaqnahum yunfikun. Wal-Ladzina yu'minuna bima'un zila ilaika, Wa ma'un zila mimqa belik, Wa bil-akhiratihum yuqinu'un. Jadi kalau nanti setelah kita berpuasa, Atau dalam proses kita berpuasa, Apakah keyakinan kita ini semakin mantap terhadap hal-hal yang wa'ib? Jadi orang yang bertakwa itu beriman kepada yang wa'ib. Yang wa'ib itu apa? Allah itu wa'ib, Malaikat itu wa'ib, Surga dan neraka itu wa'ib. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir, Beriman kepada Nabi Muhammad sekalipun, Bagi kita itu wa'ib. Kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Maka jika kita yakin, Kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu ada, Sebagaimana dido'a sholat tahajud itu ya, Bahwa Muhammad hak, Surga itu hak, Neraka itu hak, Dan malaikat-malaikat Allah. Karena orang yang beriman kepada yang wa'ib itu berkonsekuensi. Nanti mesti akan mewujudkan satu perilaku yang baik. Apa di antara perilaku yang baik itu? Wa yuqinu'na sholat. Yaitu mendirikan sholat. Jadi tentang sholat ini tidak mengerjakan, Tapi mendirikan. Maknanya adalah nilai-nilai sholat. Itu harus kita tegakkan. Jadi orang yang sholat itu, Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut itu dinyatakan, Hakimis sholat inna sholata tanha'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, Karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya apa? Dan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, Mereka berinfak. Atau mereka itu berinfak dari harta yang diberi Allah. Ini senada dengan surat Ali Imran ayat 134. Jadi orang yang bertakwa itu, Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian berikutnya, Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, Yaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, Yaitu Injil, Zabur, dan Tawrat. Maka orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu, Orang yang mengakui bertoleransi terhadap ajaran-ajaran Nabi Sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, Wabil'akhiratihul yukinun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin terhadap, Hari akhir. Jadi anak-anakku sekalian, Jika nanti selepas Romabon, Atau di saat proses kita berpuasa, Jika tanda-tanda ini terwujud dalam diri kita, Maka ini termasuk kita berhasil dalam berpuasa. Apakah selama bulan puasa dan pasca puasa nanti, Kita semakin rajin sholat? Apakah kita semakin suka berderma? Apakah kita bisa menjadi orang yang toleran? Dan seterusnya. Ini tanda-tandanya saudara-saudaraku, Anak-anakku sekalian yang bisa merasakan. Lalu apa keuntungan dengan menjadi orang yang bertakwa? Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 5, Jadi orang yang bertakwa itu akan mendapat petunjuk. Hidupnya akan mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Akan dijadikan bagi mereka itu jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan mereka itu akan mendapatkan riski dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian, Tadi sudah saya sebutkan juga, Jadi jangan takut, Jangan khawatir, Ketika kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Itu Allah akan memberikan berkah. Ada satu ayat di ayat Al-Quran itu yang menyatakan, Jadi jika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Semoga ibadah puasa kita menjadikan kita semua semakin berkah hidup kita. Semakin mudah urusan-urusan kita. Dan Allah memberikan pahala yang besar berupa surga. Semoga puasa kita diridui oleh Allah SWT dan anak-anakku menjadi orang-orang yang senantiasa berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasru minallah, wafatun qarib, wabashiril mu'minin, Wallahul muhafiq ila akwami tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.